Guocuan Jiang bahkan lebih senang dengan jawabannya. Dia melambaikan amplop di tangannya dan berkata, Tentu saja. Saya memiliki 18 foto di sini, 6 di antaranya memperlihatkan wajah saya. Saya akan mengambil satu sebagai hadiah untuk kalian semua. Kalian semua telah bekerja keras dan itu tidak mudah. Adapun sisanya, Anda harus membayarnya. Guocuan Jiang membuka amplop itu dan memasukkan tangan kirinya ke dalamnya. Pada saat itu, Zhuomayan merasa kepalanya akan meledak. Meskipun bukti yang disebut ini tidak dapat membuktikan apapun, itu sudah cukup bagi media untuk membuat tipu muslihat. Ini sudah cukup untuk menempatkan Suyun dalam situasi yang tidak dapat diperbaiki. Dia berharap bahwa Sky Entertainment Group akan terus berkembang setelah hari ini, tetapi dia tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi. Dia tidak bisa menghentikan Guocuan Jiang untuk mengungkap foto ini ke media. Selama foto ini terungkap, semuanya tidak akan ada artinya. Siapa yang mengira hal menjijikan seperti itu akan terjadi pada hari pertama upacara pemotongan pita Sky Entertainment Group. Pada saat itu, dapat dikatakan bahwa itu adalah pusat perhatian. Semua orang menunggu Guocuan Jiang untuk memberikan beberapa bukti yang mengejutkan. Tentu saja, itu tidak perlu sesuatu yang besar. Selama itu adalah foto yang membuktikan bahwa dua aktris top Sky Entertainment telah memasuki kamar Suyun, itu sudah cukup. Guocuan Jiang tersenyum dingin sambil mengambil foto. Ia berkata dengan bangga, berita besar hari ini adalah hadiah dari saya untuk semua orang. Kalian semua memiliki kamera pembesaran tinggi, jadi perhatikan lebih dekat. Semua kamera terfokus pada foto di tangan Guocuan Jiang. Namun, tidak ada yang menekan tombol rana. Karena tidak ada apapun di foto itu. Itu hanya selembar kertas foto putih bersih. Lupakan foto, bahkan tidak ada bayangan kentut. Tentu saja, Guocuan Jiang juga segera menyadari bahwa reaksi media agak aneh. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Ketika dia melihat foto di tangannya yang bahkan tidak memiliki bayangan kentut, rahangnya hampir ternganga. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia sendiri yang mencetak foto ini dan memasukkannya ke dalam amplop. Amplop itu sudah bersamanya selama ini. Tidak mungkin ada kesalahan. Dalam kepanikannya, Guocuan Jiang segera membuang kertas foto putih bersih di tangannya dan mengeluarkan foto lain dari amplop. Foto itu masih putih. Semuanya kertas foto putih. Bahkan tidak ada bayangan di dalamnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Ketika dia memikirkan pena kamera di sakunya dan versi digital foto di dalamnya, dia merasa sedikit terhibur. Namun, ketika dia memasukkan tangannya ke dalam saku tempat pena itu disimpan, otaknya terasa seperti tersambar petir. Dia benar-benar tercengang. Rasanya seperti tersambar petir. Guocuan Jiang yang tadinya penuh semangat, langsung seperti balon yang kempes. Su Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Guocuan Jiang tidak mungkin orang yang tidak punya otak yang dengan sengaja memamerkan keuntungannya. Dia pasti punya bukti kuat untuk mendiskreditkannya. Kalau tidak punya bukti, dia tidak akan begitu yakin. Pasti telah terjadi sesuatu yang tidak diketahui seorang pun dari mereka. Siapa gerangan yang bisa menukar foto-foto di tangan Guocuan Jiang? CEO Guo, apa sebenarnya yang sedang Anda rencanakan? Mana bukti-bukti yang Anda sebut-sebut itu? Beberapa media tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluh. Apakah Anda mempermainkan kami? Bukankah lelucon ini agak berlebihan? Benar sekali. Tunjukkan buktinya dan sebutkan harga untuk foto-foto lainnya. Selama berita itu layak diberitakan, kami tidak peduli seberapa mahalnya. Kami dapat membayar ribuan dolar untuk itu. Kemanapun Anda pergi, Anda tidak akan bisa menghasilkan uang dengan kata-kata kosong Anda. Saat ini, orang yang paling marah mungkin adalah Guo Chuan Jiang. Dia tidak tahan dengan pertanyaan media dan langsung marah. Siapa sih yang menukar fotoku? Keluarlah jika kau punya nyali. Aku akan membunuhmu. Jika seseorang memiliki kemampuan untuk mencuri sesuatu yang dekat dengan Anda, maka Anda pasti tidak akan bisa membunuh orang itu. Guo Chuan Jiang tidak punya waktu untuk memikirkan logika sederhana seperti itu. Dia hanya punya satu perasaan sekarang. Darahnya mengalir deras ke kepalanya dan dia hanya bisa melampiaskan amarahnya. Guo Chuan Jiang, sudah saatnya lelukonmu berakhir. Zuo Mei Yan benar-benar marah. Sekarang karena dia tidak memegang foto-foto itu, dia punya kesempatan untuk menjatuhkannya. Aku tidak akan membiarkanmu terus main-main. Sebagai tamu, Si Lei tidak tahan lagi dan berteriak dengan marah. Hua Xiaoxiong. Bawa saudara-saudara dari tim keamanan dan serang dia. Tangkap orang gila ini. Hua Xiaoxiong segera mengepungnya dengan lebih dari 10 penjaga keamanan. Ada alasan mengapa mereka tidak bergerak lebih awal. Itu karena bosnya tidak mengatakan apa-apa. Alasan mengapa bosnya tidak mengatakan apa-apa sangat sederhana. Jika mereka bergerak pada saat itu, tidak akan ada alasan bagi mereka untuk menangkapnya. Sekarang setelah mereka yakin bahwa orang ini sengaja membuat masalah, mereka punya alasan yang sah untuk menangkapnya. Mereka tidak perlu menanggung apapun lagi. Namun, tidak peduli seberapa buruk Guo Chuan Jiang, dia tetaplah seorang ahli. Meskipun orang-orang yang mengelilinginya semuanya dari militer, dia tidak langsung menyerah. Dia bahkan menjatuhkan beberapa orang dalam beberapa gerakan. Meskipun tubuh Guo Chuan Jiang tidak terlalu bagus, kelincahannya tidak kalah dengan bintang film Laga Hong Yin Bao. Dia jelas orang yang merepotkan. Zuo Ye Ming, Wang Zhe, apa yang kamu tunggu? Zuo Mei Yan berteriak. Dua orang yang tidak tahu harus bergerak atau tidak tidak ragu lagi. Mereka melangkah maju dan dengan cepat menekan Guo Chuan Jiang ke tanah. Barulah saudara-saudara dari tim keamanan itu menghela nafas lega. Semua orang heran karena mereka belum pernah bertemu dengan orang gendut yang lincah seperti itu. Tampaknya mereka benar-benar tidak bisa meremehkan siapapun di masa mendatang. Lepaskan aku, Guo Chuan Jiang melotot ke arah Zuo Ye Ming dan berteriak marah, kamu pikir kamu siapa? Saat aku bersama Zhang Tai Sui, kamu masih hidup di lumpur. Mata Zuo Ye Ming berkilat dingin, tutup mulutmu yang bau itu. Kau tidak pantas menyebut nama Zhang Tai Sui di hadapanku. Setelah berkata demikian, Zuo Ye Ming memukul leher Guo Chuan Jiang dengan tangannya. Guo Chuan Jiang bahkan tidak sempat berkata apa-apa sebelum pingsan. Zuo Ye Ming dan Wang Zhe, satu di kiri dan satu di kanan, menyeretnya menjauh dari tempat yang menyusahkan ini. Saya minta maaf semuanya. Saya sangat menyesal bahwa sesuatu seperti ini terjadi hari ini. Zuo Mei Yan segera menarik perhatian media, terkait pencemaran nama baik Guo Chuan Jiang terhadap Presiden Sui, Sky Entertainment Group tidak akan membiarkan hal ini begitu saja. Saya akan memberitahu departemen terkait untuk menyelidiki masalah ini. Begitu Guo Chuan Jiang dipastikan bersalah atas pencemaran nama baik, saya yakin hukum akan memberinya hukuman yang adil. Karena Guo Chuan Jiang tidak memberikan bukti apapun, banyak media yang kurang lebih kecewa. Karena tidak ada berita yang mengejutkan, mereka hanya bisa mengandalkan episode kecil ini untuk mencari tahu cara menulis berita utama. Tak peduli apapun, keributan Guo Chuan Jiang memengaruhi upacara pemotongan pita di gedung film. Satu-satunya hal yang membuatku senang adalah dia tidak memberikan, bukti, nyata apapun. Masalah ini telah mengganggu pikiran Su Yun. Bahkan setelah semua pemimpin dan tamu selesai melakukan upacara pemotongan pita, Su Yun masih memikirkan masalah ini. Siapa yang memegang, foto, di tangan Guo Chuan Jiang? Apakah orang itu kawan atau lawan? Dia tidak yakin. Jika itu teman, maka semuanya akan baik-baik saja. Jika itu musuh, maka masalah ini akan lebih merepotkan. 852 Meskipun terjadi kejadian yang tidak mengenakan pada upacara pemotongan pita, makan malam perayaan tidak dibatalkan. Para wanita harus kembali ke kamar mereka untuk berganti gaun malam, jadi Su Yun kembali ke hotel untuk beristirahat. Ketika dia membuka pintu dan masuk ke kamar, perhatiannya tertarik oleh sebuah amplop di kakinya. Jelas, seseorang telah memasukkannya melalui celah pintu. Su Yun mengerutkan kening. Dia sudah memiliki gambaran kasar tentang apa yang ada di dalamnya. Su Yun, ada apa? Kamar Ruan King Suang berada di sebelah kamar Su Yun. Melihat Su Yun berdiri di sana dengan linglung setelah membuka pintu, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang sedang kamu pikirkan? Mandilah dan ganti pakaianmu. Waktunya sempit. Tidak ada apa-apa. Su Yun menoleh dan tersenyum. Aku tidak merepotkan seperti kalian para wanita. Aku akan memakai ini saja malam ini. Lakukan saja apa yang kau mau. Kaulah bintangnya malam ini. Ruan King Suang tidak berkata apa-apa lagi. Dia segera kembali ke kamarnya untuk mandi dan berganti pakaian. Su Yun menutup pintu dan membungku untuk mengambil amplop di depannya. Rasanya cukup tebal. Apakah ini yang ingin Guo Chuan Jiang sampaikan di depan media? Su Yun mengeluarkan sebotol soda dari lemari es dan duduk di sofa. Ia meneguk setengah botol. Setelah tenggorokannya yang kering dibasahi, ia membuka amplop dan menuangkan setumpuk foto ke atas meja kopi. Ada 18 foto. Seseorang telah mengambilnya saat dia mengantar Ling Ziling kembali ke hotel di gedung bioskop. Mereka telah mengambil foto bagaimana mereka memasuki ruangan dan bagaimana mereka keluar. Su Yun benar-benar tidak menyangka kalau kamera orang itu adalah umpan. Dia sama sekali tidak merusak kamera asli. Su Yun tahu betul siapa yang mengambil foto-foto ini. Namun, foto-foto Fan Bingbing yang mengetuk pintunya dengan piyama dan dipersilakan masuk jelas bukan diambil oleh seseorang. Foto-foto itu diambil dari posisi yang lebih tinggi di seberang kamarnya. Memikirkan hal ini, Su Yun bangkit dan berjalan keluar ruangan. Benar saja, dia melihat tanda melingkar samar di dinding seberang. Seseorang telah memasang kamera otomatis di posisi itu. Itulah sebabnya kamera merekam adegan Fan Bingbing memasuki kamarnya. Agar dapat mempermalukan dirinya sendiri di depan umum, Guo Chuan Jiang dapat dikatakan telah memeras otaknya. Namun, yang paling dikhawatirkan Su Yun sekarang bukanlah tujuan Guo Chuan Jiang, tetapi orang yang menghancurkan rencana Guo Chuan Jiang dan mengirim foto-foto itu ke kamarnya. Mentalitas macam apa yang dimilikinya? Mungkinkah dia benar-benar bertemu dengan Lei Feng yang hidup di era ini? Apakah dia melakukan perbuatan baik tanpa meninggalkan namanya dan hanya menuliskannya di buku hariannya? Ayah, Su Yun menggunakan korek api untuk menyalakan foto-foto itu dan membakarnya satu per satu. Benda-benda ini tidak memiliki arti apapun baginya. Karena hanya ada foto di dalam amplop dan tidak ada peralatan foto, jelaslah bahwa orang yang mengirim foto tersebut memiliki sumber daya langsung. Selama ada versi elektronik, mereka dapat mencetaknya kapan saja. Su Yun tidak ingin orang lain tahu tentang hal ini. Tidak ada gunanya mengkhawatirkannya. Karena pihak lain telah memilih untuk mengembalikan foto-foto itu kepadanya, dia akan fokus pada hal itu saja. Dia yakin pihak lain akan datang mencarinya lagi. Masalah ini belum berakhir. Setelah menghabiskan seluruh botol air, foto-foto itu pun ikut terbakar menjadi abu. Su Yun berbaring di sofa dan beristirahat sejenak. Tidak lama kemudian, Zuo Meyan dan yang lainnya mengetuk pintunya. Semua orang pergi ke pesta bersama. Karena masalah yang disebabkan oleh Guo Chuan Jiang, Su Yun, Ling Ziling, dan Fan Bingbing semuanya menjadi pusat perhatian. Oleh karena itu, mereka bertiga sengaja menjaga jarak satu sama lain. Tidak seorang pun ingin memberi media kesempatan untuk menyelinap dengan motif. Ruan King Suang juga meminta semua petugas keamanan untuk berhati-hati. Jika ada orang dengan motif tersembunyi mengambil foto, mereka harus disingkirkan. Ini semua untuk melindungi privasi Su Yun dan Citra Sky Entertainment. Semua saudara dari tim keamanan membuat perintah militer. Mereka tidak akan pernah membiarkan siapapun dengan motif tersembunyi mengambil peralatan apapun yang dapat mengambil foto. Perjamuan berlangsung dengan lancar. Tujuan diadakannya perjamuan ini adalah untuk memberi kesempatan kepada media dan artis untuk saling berkomunikasi dan membuat laporan berita hiburan. Tentu saja, ada juga pertanyaan yang tidak bisa ditanyakan. Misalnya, terkait pertanyaan Su Yun, Sky Entertainment Group tidak mengizinkan siapapun berbicara sembarangan. Mereka mengatakan bahwa jika ada yang berani menggunakan topik tersebut untuk menciptakan sensasi, mereka akan mencari masalah. Su Yun juga tahu apa yang ingin dia lakukan. Dia menolak untuk membiarkan siapapun di media menghubunginya. Perjamuan malam itu hanya terbuka untuk orang-orang yang telah menerima undangan. Oleh karena itu, Zuo Mei Yan mengenal sebagian besar orang yang hadir. Satu-satunya orang yang tidak dikenalnya adalah seorang gadis muda dengan gaun hitam panjang. Dia sangat rendah hati di depan gadis-gadis yang berpakaian indah. Gadis ini jelas bukan orang yang diundang media. Dia juga jelas bukan dari Sky Entertainment Group. Bos Si, apakah ada tamu yang Anda undang hari ini? Zuo Mei Yan sangat berhati-hati. Dia perlu memastikan identitas gadis yang tidak dikenalnya ini. Si Lei menggelengkan kepalanya. Tidak, semua saudaraku yang menawarkan diri untuk membantu sedang berada di luar. Setelah kejadian siang tadi, aku meminta mereka untuk mengerahkan 120% energi mereka untuk mencegah siapapun yang ingin membuat masalah masuk. Zuo Mei Yan tersenyum. Terima kasih banyak, Bos Si. Jangan sebut-sebut. Kita semua keluarga, kata si Lei Lugas. Zuo Mei Yan tidak punya pilihan selain lebih berhati-hati sekarang. Awalnya dia mengira gadis itu adalah kerabat si Lei dan diundang olehnya. Tetapi sekarang, tampaknya segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Ketika Zuo Mei Yan menoleh ke belakang untuk melihat gadis bergaun hitam panjang itu, dia semakin terkejut. Ini karena gadis itu tanpa sadar berjalan mendekati Su Yun. Dia juga membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu kepada Su Yun. Karena terlalu banyak orang di pesta dan sudah waktunya untuk pesta dansa, banyak orang yang berjalan bola bali untuk saling mengundang berdansa, jadi Zuo Mei Yan tidak bisa membaca gerak bibir mereka. Satu-satunya hal yang bisa dipastikannya adalah ekspresi Su Yun penuh dengan ketertarikan terhadap gadis itu. Su Yun sedikit linglung. Ia memikirkan siapa yang telah menolongnya. Setelah mengabaikan gelombang demi gelombang orang yang mencoba mendekatinya, Su Yun menggunakan kamar mandi sebagai alasan untuk pergi. Pada saat ini, jalannya terhalang oleh seorang gadis. Gadis itu terlihat sangat lembut. Dari matanya yang agak biru dan hidungnya yang mancung, tidak sulit untuk mengatakan bahwa dia berdarah campuran. Gadis itu mengenakan gaun hitam panjang dan memiliki temperamen yang elegan dan murah hati. Dia tersenyum tipis dan berkata dengan lembut kepada Su Yun, Su Yun, aku mengirim hadiah ke kamarmu. Apakah kamu menerimanya? Su Yun langsung tertarik. Dialah yang memasukkan foto itu ke dalam kamarnya. Halo, kata Su Yun. Saya sudah menerima hadiahnya. Terima kasih banyak. Tapi, bolehkah saya bertanya, mengapa Anda membantu saya? Pada saat ini, alunan musik yang merdu mulai dimainkan. Banyak orang meletakkan gelas anggur mereka dan mulai menari Walt yang anggun. Menari jelas merupakan bagian yang tak terpisahkan dari jamuan sosial ini. Menurutku, jika kau benar-benar ingin berterima kasih padaku, kau seharusnya mengajakku berdansa di saat seperti ini. Senyum gadis itu sangat manis dan menawan, dengan sedikit kesan lugas dan polos. Oh, benar, aku lupa memperkenalkan diriku. Aku sia kiu yu. Nona sia, bolehkah saya mengundang Anda ke sebuah pesta dansa? Kata Su Yun dengan sangat sopan. 853 Zuo Meian bukan satu-satunya yang terkejut melihat Su Yun berdansa dengan gadis itu. Ruan King Suang juga sangat bingung. Artis wanita lain di bawah Sky Entertainment bahkan lebih terkejut dari mereka. Menurut pendapat mereka, Su Yun hanya bisa memiliki dua pasangan. Jika bukan Zuo Meian, maka itu adalah Ruan King Suang. Namun Su Yun berdansa dengan seorang gadis yang tidak mereka kenal. Su Yun tidak akan pernah melakukan hal bodoh. Zuo Meian yakin bahwa Su Yun punya alasannya sendiri. Karena dia menyadari bahwa identitas gadis itu tidak diketahui, maka jelaslah bahwa Su Yun juga menyadarinya. Zuo Meian hanya bisa berkata pada dirinya sendiri bahwa Su Yun akan mengurus masalah ini. Dia tidak perlu terlalu khawatir. Ruan King Suang bukanlah orang yang pencemburu, jadi dia tidak banyak bereaksi. Dia juga tidak tahu cara menari, jadi sebaiknya dia duduk dan beristirahat. Dia sungguh sibuk sepanjang hari. Begitu dia duduk, dia merasakan seluruh tubuhnya rileks. Guo Guo menyeret Chou Yeon untuk menuntut Su Yun atas tuduhan, bercinta dengan wanita. Ruan King Suang tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Lin Su Yun juga duduk di sebelah Ruan King Suang. Sejak dia datang ke daratan bersama Su Yun, Su Yun tidak punya banyak waktu untuk menemaninya. Dia bisa mengerti, tetapi pada akhirnya, dia menyadari bahwa dia mungkin tidak terbiasa dengan tempat ini. Tidak ada tempat untuknya di sini, jadi dia memutuskan untuk kembali ke Taiwan. Sebelum pergi, dia ingin mengucapkan selamat tinggal kepada Ruan King Suang. Ini karena Ruan King Suang telah merawatnya dengan baik. Setidaknya dia tidak membuatnya merasa seperti orang luar. Dia tidak membuatnya merasa diabaikan. Ini sudah cukup bagi Lin Su Yun untuk memiliki kesan baik terhadap Ruan King Suang. Seberapa hebatkah seorang wanita hingga mampu mencintai pria yang sangat dicintainya. Ruan King Suang adalah tipe orang seperti itu. Dia mendukung semua yang dilakukan Su Yun tanpa syarat. Dia menerima semua orang di sekitar Su Yun tanpa syarat. Bahkan jika itu adalah seorang wanita yang menginginkan hati Su Yun, Ruan King Suang akan menerimanya dengan tenang. Lin Su Yun harus mengakui bahwa dia tidak bisa melakukan ini. Kemampuan menari Su Yun bisa dikatakan buruk. Lagipula, ia telah menghabiskan sebagian besar hidupnya di ketentaraan yang penuh dengan darah dan keringat. Bagaimana ia bisa punya waktu untuk belajar menari? Jika ia tidak melihat orang-orang berpelukan dan melangkah mundur beberapa langkah di film, ia mungkin tidak akan bisa menari sekarang. Kau tidak mengajakku berdansa hanya untuk berterima kasih, kan? Si Aki Uyu menikmati alunan musik dan gerakan tarian itu sembari berbicara. Su Yun ingin mengatakan sesuatu tetapi menahannya. Akhirnya, dia membuka mulutnya. Bagaimana kamu mendapatkan foto-foto dari Guo Chuan Jiang? Kalau tidak salah, Guo Chuan Jiang bertekad menghancurkan Sky Entertainment dan menghancurkan saya. Foto-foto itu sangat penting baginya. Dia pasti akan membawanya. Dia memang membawanya, kata Si Aki Uyu. Tetapi jika aku ingin mendapatkan sesuatu, aku bisa mendapatkannya. Apakah kamu percaya padaku? Bukankah dia agak melebih-lebihkan? Tentu saja, Su Yun tidak mempercayainya. Kecuali dia. Jam tanganmu dibuat khusus, kan? Ada gesper khusus di sana. Pasti harganya mahal sekali, kata Si Aki Uyu tiba-tiba menyelap pikiran Su Yun. Tentu saja, jam tangan ini jelas sangat mahal. Itu adalah hadiah dari Ruan King Suang. Ketika Ruan King Suang memberikannya kepadanya, dia tidak banyak bicara tentangnya. Namun, Guo Guo memberitahu Su Yun bahwa jam tangan ini sangat mahal. Itu adalah satu-satunya di dunia dan dibuat secara khusus. Ini sangat berharga bagiku, Su Yun melihat arloji di pergelangan tangannya. Maka Anda harus merawatnya dengan baik. Jika kamu kehilangannya, kamu pasti akan sangat sedih. Senyum Si Aki Uyu tampak tidak berbahaya. Jika dia mengenakan gaun putih, dia benar-benar akan membuat orang merasa seperti bidadari. Tadi, aku bilang bahwa selama aku ingin mendapatkan sesuatu, tidak ada yang tidak bisa aku dapatkan. Apakah kamu curiga aku sedang membual? Pada saat itu, Si Aki Uyu tiba-tiba melepaskan Su Yun dan melakukan tarian berputar yang indah. Su Yun tertegun. Tiba-tiba dia menyadari ada yang tidak beres. Hanya dalam beberapa detik, dia melihat pergelangan tangannya lagi. Jam tangannya hilang. Jelas itu adalah gesper yang dibuat khusus. Bahkan jika Su Yun melepaskannya sendiri, itu akan memakan waktu beberapa detik. Namun sekarang, Su Yun bahkan tidak merasakannya dan jam itu sudah hilang. Sudah ku bilang, kamu harus menjaganya dengan baik. Si Aki Uyu melambaikan jam tangan di tangannya dan membantu Su Yun memakainya. Kemudian, dia melanjutkan berdansa dengannya. Su Yun benar-benar terkejut. Dia harus mengakui bahwa ini jelas merupakan teknik yang unik di dunia. Sejauh yang dia tahu, hanya satu orang yang bisa melakukannya, dan itu adalah senior Sadoles. Gadis yang berdiri di depannya baru berusia awal dua puluhan. Bagaimana mungkin, ini tidak masuk akal? Jangankan jam tanganmu, bahkan jika aku ingin mengambil celana dalammu, itu akan menjadi hal yang mudah. Si Aki Uyu melihat ekspresi terkejut Su Yun dan berkata dengan bangga, Apa, kamu tidak percaya padaku? Sejujurnya, Su Yun tidak mempercayainya, tetapi dia tidak berani mengambil risiko. Jika gadis di depannya benar-benar berhubungan dengan Sadoles dan benar-benar mencuri, celana dalamnya di depan umum, itu akan sangat memalukan. Melihat Su Yun tidak mengatakan apa-apa, Si Aki Uyu menyipitkan matanya dan tersenyum. Sepertinya aku masih perlu membuktikannya. Begitu dia mengatakan itu, Su Yun merasa ikat pinggangnya mengendur. Dia langsung memohon belas kasihan. Ya, aku percaya padamu. Kau tidak perlu membuktikannya. Bahkan jika kau bilang kau bisa mencuri kaos kakiku, aku akan percaya seratus persen. Lebih seperti itu, Si Aki Uyu menganggup puas. Jadi, jangan khawatir. Aku sudah memberimu foto si gendut itu. Sedangkan pena yang dia gunakan untuk mengambil foto itu, masih ada padaku. Jika kau menginginkannya, aku bisa memberikannya padamu. Su Yun yakin bahwa jika dia tidak punya permintaan apapun, dia akan memasukkan pulpen foto itu ke dalam amplop dan memberikannya kepadanya. Kalau begitu, jika ada yang perlu aku lakukan, jika ada permintaan, langsung saja ke intinya. Si Aki Uyu sedikit kecewa. Tidak mungkin. Kau pikir aku akan menggunakan pena itu untuk mengancammu agar melakukan sesuatu untukku. Su Yun tercengang. Bukankah memang begitu? Aku bukan orang seperti itu. Si Aki Uyu berkata, kesenjangannya sangat kecil. Sudah cukup baik untuk memasukkan foto di dalam amplop. Pena tidak muat di sana. Aku tidak bisa memberikannya padamu. Aku tidak ingin menggunakan pena ini untuk memintamu melakukan apapun. Kau terlalu menyakiti perasaanku. Kali ini, wajah Su Yun memerah. Terlalu canggung. Aku benar-benar mengukur hati seorang pria dengan ukuran seorang penjahat. Aku benar-benar minta maaf. Aku menarik kembali apa yang baru saja ku katakan. Sejak kecil, ayahku mengajarkan bahwa kata-kata itu seperti air yang tumpah. Seperti menikahkan seorang anak perempuan. Itu tidak bisa ditarik kembali. Si Aki Uyu berkata, Karena kamu sudah mengatakannya, maka aku benar-benar harus mengajukan permintaan. Kalau tidak, aku tidak punya alasan untuk memberikan pena itu kepadamu. Temperamen gadis kecil ini benar-benar tidak terduga. Su Yun benar-benar menyesal karena tidak bisa mengendalikan mulutnya. Dia tidak tahu bagaimana mengendalikan kata-katanya. Sekarang, dia telah menyinggung niat baiknya. Sekarang, dia mencoba mempersulitnya. Dia pantas mendapatkannya. Dia mencari masalah. Kau telah menolongku. Tentu saja, aku harus membalas budimu. Kesopanan menuntut timbal balik. Su Yun mengangguk. Apapun yang kamu ingin aku lakukan, aku tidak akan menolaknya. Tentu saja, permintaan itu harus sah dan masuk akal tanpa melanggar premis moralitas. 854 Tentu saja, ini tidak melanggar moral. Sebagai seorang pria, Su Yun harus menepati janjinya. Karena dia sudah berjanji, dia tidak bisa menarik kembali janjinya. Selain itu, pena dengan foto asli masih ada di tangan Si Aki Uyu. Si Aki Uyu telah memberinya bantuan besar. Dia tidak punya alasan untuk tidak berterima kasih padanya dengan benar. Mentraktirnya minum adalah sesuatu yang harus dia lakukan. Tentu saja, aku akan mentraktirmu minuman. Asalkan toleransi alkoholmu cukup tinggi. Su Yun tersenyum dan berkata, tapi, bisakah kita menunggu sampai setelah jamuan makan? Si Aki Uyu menggelengkan kepalanya karena kecewa. Sepertinya kamu tidak cukup tulus. Setelah jamuan makan, hari sudah sangat larut. Apa menurutmu seorang gadis baik akan pergi minum dengan seorang pria di malam hari? Mudah sekali mendapat masalah. Ayahku berkata bahwa pria yang mengajak gadis keluar untuk minum di tengah malam memiliki motif yang tidak murni. Su Yun hanya bisa tersenyum pahit. Kau memintaku mentraktirmu minum, bukan aku. Lupakan saja, lupakan saja. Siapa yang meminta dia melakukan hal sebesar itu padaku? Baiklah, ayo pergi sekarang. Anda pilih tempatnya. Si Aki Uyu menganggup puas. Begitulah adanya. Dalam sekejap mata, Su Yun dan Si Aki Uyu meninggalkan pesta. Ketika Ruan King Suang dan Zuo Mei Yan menyadari bahwa Su Yun menghilang, mereka sudah dalam perjalanan menuju Longgifang. Di mana Su Yun, Ruan King Suang meletakkan jus di tangannya. Dia menghilang dalam waktu yang singkat. Dia ingin memintanya keluar dan mengatakan beberapa patah kata, tetapi orang ini tiba-tiba menghilang. Zuo Mei Yan mengangkat bahu tak berdaya. Aku tidak percaya dia diculik oleh seorang gadis. Hanya ada dua kemungkinan. Alasan pertama adalah dia menculik gadis kecil itu, dan alasan kedua adalah dia tidak punya pilihan selain pergi. Siapa gadis yang berdansa dengan Su Yun? Kin Wan Er secara khusus meminta cuti untuk datang ke Pulau Gukin guna berpartisipasi dalam acara penting Sky Entertainment. Awalnya, dia ingin mengucapkan selamat tinggal kepada Su Yun malam ini dan kembali ke Shen Jiang besok, tetapi dia tidak menyangka orang ini akan menghilang. Ruan King Suang menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Dia bukan dari perusahaan. Dia seharusnya bekerja di industri media. Saya ingat semua pekerja media yang diundang. Zuo Mei Yan berkata, tidak mungkin itu orang dari media. Aku khawatir gadis itu bahkan tidak ada dalam daftar undangan kita. Fiu, bisa menyelinap masuk dengan pengamanan seketat itu. Gadis itu tidak mudah. Jika memang begitu, menurutku kemungkinan kedua, kata Chou Yeon, Su Yun punya alasan tersendiri pergi bersama gadis itu. Guo Guo jelas tidak puas dengan perilaku, wanita, Su Yun. Apalagi alasan bagi seorang pria untuk meninggalkan seorang wanita. Pasti karena saudari itu lebih feminin daripada kamu. Huh, aku benar-benar kecewa dengan ayah. Aku tidak menyangka dia tidak bisa mengendalikan diri. Guo Guo, kamu bicara omong kosong lagi. Ruan King Suang menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ia berkata kepada Zuo Mei Yan, sepertinya kamu harus mengatakan beberapa patah kata nanti. Aku akan menelpon Su Yun dan bertanya kepadanya apa yang terjadi. Zuo Mei Yan mengangguk. Tidak masalah apakah Su Yun berbicara atau tidak, yang penting dia tidak diculik oleh seorang gadis. Su Yun baru saja tiba di pintu masuk bar ketika dia menerima telepon dari Ruan King Suang. Kemana kamu pergi? Bukankah kamu baru saja menari? Tanya Ruan King Suang. Kakak Suang, aku akan merepotkanmu di sana. Su Yun, saya bertemu seorang teman. Jika bukan karena bantuannya, Guo Chuan Jiang tidak akan mengeluarkan selembar kertas kosong dari amplok sore ini. Jadi saya ingin mengundangnya untuk minum. Ruan King Suang agak bingung. Mungkinkah Guo Chuan Jiang tidak menjadi gila pada siang hari? Apakah dia benar-benar memiliki apa yang disebut bukti? Kalau begitu, makin banyak alasan bagimu untuk mengenalkannya pada kami. Ruan King Suang, kalau begitu, aku tidak akan mengganggumu. Bantu aku menyampaikan pesan. Ucapkan terima kasih atas bantuannya. Su Yun mengangguk. Ya, tentu saja. Setelah menutup telepon, si Aki Uyu yang berdiri di samping Su Yun berkata sambil tersenyum, pacarmu benar-benar pengertian. Kalau dia wanita lain, dia pasti akan marah besar jika melihatmu pergi dengan seorang gadis, kan? Seluruh Sky Entertainment Group sangat berterima kasih atas semua yang telah Anda lakukan untuk kami, kata Su Yun. Si Aki Uyu mengangkat bahu, aku tidak melakukan ini untuk Sky Entertainment Group. Aku hanya membantumu. Kalau begitu, aku harus lebih berterima kasih padamu. Su Yun tersenyum, tapi, apakah kamu yakin ingin mengenakan gaun makan malam kebar? Saya khawatir akan banyak orang yang memalingkan kepala mereka. Tentu saja tidak. Saat Si Aki Uyu berbicara, dia menanggalkan gaun makan malamnya, jika bukan karena aku ingin menyelinap ke pestamu, aku tidak akan mengenakan gaun yang canggung seperti itu. Di balik gaunnya, Si Aki Uyu mengenakan celana pendek ketat berwarna hitam dan teng top ketat berwarna abu-abu. Penampilannya keren dan sporty. Jika dia tidak mengatakannya, Anda akan mengira dia baru saja keluar dari pusat kebugaran. Kemudian, Si Aki Uyu mengikat rambut panjangnya menjadi ekor kuda dan melemparkan gaun makan malam hitam ke kap mobil Su Yun. Kamu tidak menginginkan gaun ini? Su Yun bertanya dengan rasa ingin tahu. Si Aki Uyu mengangguk, aku tidak akan memakainya lagi. Jika kamu punya hobi mengoleksi pakaian wanita, maka aku akan memberikannya kepadamu. Aku tidak keberatan jika kamu mengambilnya kembali sebagai koleksi. Su Yun menggelengkan kepalanya. Dia tidak punya hobi seperti itu, kalau begitu, ayo pergi. Biarkan aku melihat seberapa banyak kamu bisa minum. Keduanya berjalan ke bar dan menemukan sebuah bilik. Si Aki Uyu memesan sebotol cifes biasa dan beberapa botol teh hitam. Ini di luar dugaan Su Yun. Dia sama sekali tidak ingin menipunya. Si Aki Uyu mengangkat gelasnya ke arah Su Yun, kamu yang bertanggung jawab mengantarku nanti, jadi kamu bisa minum. Eh, kamu benar-benar tidak perlu aku bersulang untukmu. Su Yun, aku bisa mencari sopir yang ditunjuk. Minumlah teh saja, bukan anggur. Kenapa harus ada sopir khusus? Si Aki Uyu mengetukkan gelasnya berisi teh hitam di depan Su Yun, silakan dinikmati. Su Yun dengan tak berdaya membuka cangkir teh hitam dan menyesapnya, apakah kamu keberatan jika aku mengajukan beberapa pertanyaan? Tentu saja, jawab Si Aki Uyu lugas. Su Yun tidak tahu bagaimana memulai percakapan dengan gadis yang terus terang ini, jadi dia hanya bisa meminum teh hitam. Fiuh, kamu benar-benar membosankan. Kalau aku keberatan, kamu tidak akan bertanya. Si Aki Uyu tampak lebih tertekan daripada Su Yun, aku tahu kamu pasti sangat ingin tahu tentang siapa aku, dari mana aku berasal, dan mengapa aku membantumu. Apakah kamu tidak ingin tahu pertanyaan-pertanyaan ini? Bahkan jika kamu keberatan, kamu akan tetap menjawab jika aku bertanya. Su Yun tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Apakah itu dianggap keberatan? Si Aki Uyu menganggup dan berkata dengan serius, tentu saja, jika kamu benar-benar ingin bertanya, aku tidak dapat menahannya jika tidak menjawab. Tetapi jika ada pertanyaan yang tidak ingin saya jawab, saya pasti tidak akan menjawabnya. Bisakah Anda memberi saya beberapa petunjuk? Misalnya, pertanyaan seperti apa yang tidak Anda sukai? Berikan saya beberapa petunjuk, maka saya tidak akan merasa bosan. Su Yun. Si Aki Uyu menyesap anggur lagi. Dari ekspresinya, sepertinya dia tidak bisa minum alkohol dan tidak suka rasa anggur, misalnya. Hmm, coba kupikirkan. Oke, misalnya, jika kamu bertanya kapan menstruasiku datang, apakah menstruasiku akurat? Aku tidak suka menjawab pertanyaan semacam ini. 855 Aku hanya ingin tahu siapa dirimu, kata Su Yun serius. Si Aki Uyu tidak berpikir sebelum menjawab, Yah, aku orang huasia secara umum, meskipun aku seperempat orang Eropa Barat. Tidak bisakah kamu memberitahu? Aku sangat cantik. Kebanyakan orang akan bertanya apakah aku berdarah campuran saat mereka melihatku. Apakah Anda rabun jauh? Apa gelarmu? Jawaban yang tidak masuk akal ini membuat Su Yun benar-benar terdiam. Baiklah, kalau begitu aku akan lebih langsung. Dari mana kamu belajar cara mencuri? Hei, Su Yun, kamu tidak perlu bersikap kasar seperti itu. Apa maksudmu dengan mencuri? Aku hanya mengikuti, mengerti. Si Aki Uyu berkata, jika kamu terus berbicara seperti ini, aku tidak akan berbicara denganmu lagi. Logikamu terlalu tidak jelas. Siapakah yang logikanya tak jelas di antara kita berdua? Su Yun benar-benar ingin membentaknya, tetapi karena dia telah menolongnya, dia harus mengikuti tata krama dasar. Maaf, ini salahku. Bahasa sekolah dasarku diajarkan oleh guru pendidikan Jasmani, jadi terkadang aku tidak menggunakan kata-kata yang tepat. Tapi, bagaimana kau tahu namaku? Aku sudah tahu namamu sejak aku bisa mengingat semuanya. Apa yang aneh tentang itu? Si Aki Uyu berkata, apakah kau pikir aku ingin mengenalmu? Itu semua karena ayahku. Jika dia tidak memaksaku datang ke Hua Xia untuk mencarimu, aku tidak akan repot-repot datang. Siapa ayahmu? Su Yun hampir menjadi gila. Dia sama sekali tidak bisa mengikuti, logika, Si Aki Uyu. Apa yang terjadi? Aneh sekali. Si Aki Uyu tersedak alkohol, mungkin karena dia minum terlalu banyak. Dia mengambil tisu dan menyekam mulutnya, mengeluh bahwa alkoholnya terasa tidak enak. Kemudian, dia menatap Su Yun dengan curiga. Apakah kamu benar-benar bodoh atau pura-pura bodoh? Ayahku berkata bahwa selama aku datang ke Hua Xia untuk mencarimu, kamu pasti akan tahu siapa aku. Tapi mengapa aku merasa kamu tidak tahu apa-apa? Su Yun mengangguk. Jelas, aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Satu-satunya hal yang ku ketahui sekarang adalah caramu mencuri. Tidak, caramu mengambil barang sama persis dengan Senior Sadoles. Saya tidak tahu apapun lagi. Senior Sadoles, Si Aki Uyu tak dapat menahan tawa. Apakah begitu sebutanmu untuk ayahku? Ayahmu, Su Yun tercengang. Sadoles adalah ayah Si Aki Uyu. Tidak heran, tidak heran teknik Si Aki Uyu begitu sulit dilacak. Itu seperti pekerjaan para hantu dan dewa. Sadoles adalah satu-satunya orang di dunia yang pantas mendapat gelar pencuri dewa. Namun kapan Sadoles punya anak perempuan? Ini terlalu tiba-tiba, Su Yun sekarang benar-benar bingung. Tunggu, Su Yun tidak dapat memahami ini. Jika dia ingat dengan benar, nama keluarga Sadoles sama sekali bukan Si A. Bagaimana dia bisa memiliki anak perempuan dengan nama keluarga Si A? Tradisi Hua Si A tidak berubah selama ribuan tahun. Anak mana yang tidak mengikuti nama keluarga ayahnya. Kecuali jika Sadoles menikah dengan keluarga itu. Menjadi menantu yang tinggal bersama. Apa yang sedang kamu pikirkan sekarang? Kamu tampak tidak percaya, kata Si Aki Uyu. Apakah kamu pikir aku bercanda denganmu? Su Yun menggelengkan kepalanya. Tidak, tidak. Aku tidak mengerti. Kamu, kenapa kamu tidak mengikuti nama keluarga ayahmu? Itu artinya ayahku bukan ayah yang bertanggung jawab, kata Si Aki Uyu. Dia baru tahu aku hamil saat aku berusia tiga tahun. Aku tidak tahu di mana dia saat aku lahir. Ibuku tidak mungkin membiarkanku menjadi orang tanpa nama, kan? Tentu saja, aku mengikuti nama keluarga ibuku. Ayahmu tidak tahu kapan kamu lahir. Mata Su Yun membelalak. Ini, ini tidak masuk akal. Saya tidak berani mengambil kesimpulan tentang hubungan mereka, tetapi saya yakin akan satu hal. Ibu saya adalah wanita yang bodoh. Kalau tidak, dia tidak akan melahirkan anak untuk pria yang bahkan tidak menjanjikan pernikahan padanya, kata Si Aki Uyu. Saya tidak peduli jika Anda punya pertanyaan lain, tapi saya tidak akan menjawabnya lagi. Su Yun mengangguk. N, aku mengerti. Kalau aku, aku juga tidak ingin ada yang menanyakan pertanyaan ini padaku. Fiuh, jadi senior sadoles yang menyuruhmu datang menemuiku. Si Aki Uyu berkata, ya, dia menyuruhku datang menemuimu. Dia bilang kamu adalah orang yang ingin aku temukan dalam hidup ini karena dia sudah berjanji dengan ayahmu. Sebelum dia tahu aku hamil, dia sudah mengatur pernikahan dengan ayahmu. Fiuh, itu sebabnya dia menyuruhku datang mencarimu. Bukankah itu sebuah lelucon? Itu bukan sekadar lelucon. Su Yun bahkan tidak punya kesan sedikitpun terhadap ayahnya, dan dia mengatur pernikahan yang konyol seperti itu untuknya. Apakah dia gila? Melihat ketidakpercayaan dan ketidakberdayaan Su Yun, Si Aki Uyu buru-buru menjelaskan, jangan salah paham. Aku tidak akan bergantung padamu. Aku sama sekali tidak setuju dengan hal lama ini. Lagipula, ku rasa aku tidak butuh seorang pria untuk mengurusku selama sisa hidupku. Aku datang ke Hua Sia untuk menemuimu karena aku ingin memberikan muka pada ayahku. Dia berkata seperti ayah, seperti anak. Kamu harus menjadi pria yang dapat diandalkan. Dia menyuruhku untuk datang dan mengenalmu. Jika aku tidak punya perasaan padamu setelah aku mengenalmu, maka aku tidak perlu mematuhi pernikahan konyol ini. Su Yun mengangguk. Hal ini sungguh mengejutkannya. Mengapa senior Sadoles tidak memberitahunya tentang hal ini sebelumnya? Su Yun hanya ingat bahwa terakhir kali dia melihat Sadoles adalah tujuh tahun yang lalu. Dia tidak pernah mendengarnya menyebut-nyebut putrinya. Bukan hanya itu saja, setiap kali dia bertanya tentang identitas ayahnya, Sadoles hanya akan tergagap. Kamu sudah memberikan wajah kepada ayahmu, kata Su Yun. Apa yang akan kamu katakan kepadanya? Si Aki Uyu berkata, tentu saja aku akan mengatakan kepadanya bahwa kamu tidak dapat diandalkan. Sejujurnya, Anda tidak memberi saya kesan pertama yang baik. Anda masuk ke ruangan bersama dua aktris dalam satu hari. Tidak seorang pun akan menganggap Anda dapat diandalkan. Kau tidak benar-benar percaya padaku, bukan? Tentu saja, orang lain tidak melihat foto-foto itu, tapi aku melihatnya, kata Si Aki Uyu. Aku tidak tahu di mana harus mencarimu saat aku datang ke Huasya, tetapi ayahku berkata bahwa sejak kau keluar dari militer, kau pasti akan mengambil alih Sky Entertainment. Begitulah cara aku menemukanmu. Setelah aku tahu siapa dirimu, aku menyadari bahwa seseorang sedang merencanakan sesuatu yang buruk terhadapmu. Itulah sebabnya aku tidak muncul. Kupikir karena ini pertama kalinya kita bertemu, aku harus memberimu hadiah besar untuk membantumu menghadapi rencana si gendut itu. Namun, Anda juga harus memeriksa diri sendiri. Jika tidak, Anda tidak akan tertangkap basah. Su Yun tidak berdaya. Meski begitu, aku tetap ingin menjelaskan bahwa tidak ada apa-apa antara aku dan mereka. Kau tidak perlu menjelaskannya kepadaku. Aku tidak menyalahkanmu, kata Si Aki Uyu. Pokoknya, aku tidak akan benar-benar menikahimu. Aku tidak peduli dengan kehidupan pribadimu. Tapi aku masih tidak mengerti mengapa ayahku begitu menghargai dirimu. Sebelum Su Yun berusia 18 tahun, Sadoles akan pergi ke Dragon's Fury setiap tahun untuk menemuinya. Dapat dikatakan bahwa dia melihatnya tumbuh dewasa dan memiliki pemahaman yang baik tentang karakter dan rasa tanggung jawabnya. Aku tidak tahu. Su Yun menggelengkan kepalanya. Sudah lama aku tidak bertemu dengan Senior Sadoles. Apakah dia baik-baik saja? Si Aki Uyu menggelengkan kepalanya. Jika dia sehat, aku tidak akan datang menemuimu untuknya. Karena dia tidak sehat, maka saya ada di sini untuk melakukan apa yang selalu dimintanya dari saya. Lalu di mana dia sekarang? Su Yun terdiam. 856 Maafkan aku. Meskipun aku tahu aku seharusnya tidak menanyakan pertanyaan ini, aku tetap ingin bertanya. Kapan ini terjadi? Bagaimanapun juga, Sadoles memiliki pengaruh yang besar padanya. Ketika dia masih sangat muda, dia mengira bahwa dia telah ditinggalkan oleh ayah baptisnya, Zhang Yizi, di ketentaraan. Sadoles lah yang mengatakan kepadanya bahwa selama dia terus tumbuh dan tekun, dia pasti akan dapat melihat ayah kandungnya suatu hari nanti. Meskipun bertahun-tahun telah berlalu dan Su Yun tidak mempunyai perasaan apapun terhadap ayahnya, dia masih ingin menemuinya dan bertanya mengapa dia melahirkannya jika dia tidak punya waktu untuk membesarkannya. Dapat dikatakan bahwa Sadoles mengatakan kepada Su Yun tahun demi tahun untuk menunggu, 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 mungkin tahun depan ketika saatnya tepat, dia akan dapat melihat pria itu. Itulah sebabnya Su Yun menghabiskan seluruh energinya di tempat pelatihan dan misi. Dalam sekejap mata, dia berusia 18 tahun. Pada saat itu, dia mengerti bahwa Sadoles hanya menciptakan orang yang ilusif untuknya. Meski begitu, Su Yun tetap sangat berterima kasih atas semua yang telah dilakukan Sadoles untuknya. Setiap kali Sadoles melihatnya, dia akan memberinya perhatian khusus seperti seorang tetua. Itulah sebabnya Su Yun sangat menghormati Sadoles. Setahun yang lalu, Si Aki Uyu minum sambil berkata, aku menghabiskan setahun penuh untuk menemukanmu dan memastikan bahwa kau lah orang yang aku cari. Su Yun, tapi kamu bukan seperti yang aku bayangkan, jadi aku sedikit kecewa. Aku tidak bisa mendengarkan ayahku dan menikahimu. Aku takut ayahku akan kecewa. Si Aki Uyu memaksakan senyum, tetapi Su Yun tidak bisa memaksakan senyum. Setahun sudah cukup bagi Si Aki Uyu untuk menerima kenyataan ini, tetapi Su Yun, yang baru saja menerima berita itu, jelas tidak bisa menerimanya begitu saja. Sepertinya kamu sangat peduli dengan kematian ayahku. Si Aki Uyu bergumam pada dirinya sendiri, baguslah. Setidaknya itu membuktikan bahwa dia tidak salah menilaimu. Jika aku sampaikan berita ini, maka akan ada satu orang lagi yang memujanya di kemudian hari. Sejujurnya, ketika ayah saya masih hidup, saya tidak begitu menyukainya karena ia tidak cukup bertanggung jawab terhadap saya dan ibu saya. Namun, di tahun-tahun setelah ia tiada, saya sering teringat kepadanya. Kadang-kadang, saya merasa ia orang yang cukup baik. He he. Su Yun tidak bisa mengerti. Senior Sadoles bukan hanya pencuri ulung, dia juga seorang seniman bela diri dari dunia bawah tanah. Kekuatannya tidak buruk, dan dia tidak memiliki kebiasaan buruk seperti merokok atau minum. Dia bahkan memperhatikan apa yang dia makan. Jelas tidak ada yang salah dengan tubuhnya. Tidak mungkin dia menderita penyakit terminal. Bisakah kau ceritakan apa yang terjadi? Tanya Su Yun. Aku ingin tahu alasannya. Kamu tidak perlu tahu. Si Aki Uyu tidak berniat melanjutkan pembicaraan. Aku sudah melakukan apa yang seharusnya kulakukan, dan kau sudah berterima kasih padaku. Kita sudah impas. Kau hanya perlu minum sebotol anggur ini bersamaku dan kemudian mengantarku kembali ke hotel. Di masa depan, kita akan menempuh jalan masing-masing. Karena Si Aki Uyu tidak ingin membicarakannya, Su Yun tidak ingin memaksanya. Aku cukup bersyukur kamu menganggap kita seimbang sekarang. Bagaimanapun juga, aku berhutang padamu. Jika Anda membutuhkan bantuan saya di masa mendatang, saya akan berusaha sebaik mungkin membantu Anda. Si Aki Uyu mendongak menatap Su Yun. Aku khawatir itu bukan karena aku, tetapi karena wajah ayahku, kan? He he, lupakan saja. Aku bisa urus masalahku sendiri. Aku bisa hidup dengan baik tanpa seorang pria. Aku selalu ingin membuktikannya kepada ayahku. Meskipun dia sudah tiada, aku yakin dia mengawasiku dari atas. Aku tidak akan menyerah begitu saja. Su Yun menatap botol whisky yang setengah kosong, lalu menatap wajah Si Aki Uyu yang sedikit memerah. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, kamu minum terlalu banyak, kan? Ini bukan apa-apa. Suara Si Aki Uyu jelas-jelas terdengar seperti orang mabuk, tetapi dia menolak untuk mengakuinya. Su Yun tidak tahu seberapa banyak dia bisa minum, jadi dia tidak tahu apakah dia mabuk atau serius. Sambil berbicara, Si Aki Uyu menuangkan segelas lagi untuk dirinya sendiri dan mengocoknya di depan Su Yun. Kemudian, dia menatap langit-langit dan berkata, kamu bilang bahwa gadis tidak bisa minum kecuali ada pria yang dapat diandalkan untuk melindunginya. Saya sudah lama tidak minum. Hari ini, akhirnya saya punya kesempatan untuk mencobanya. Setelah berkata demikian, Si Aki Uyu menghabiskan seluruh isi gelas anggurnya. Su Yun menatap Si Aki Uyu dengan bingung. Apa maksudnya? Apakah ada kesalahan? Apakah gadis ini belum pernah minum sebelumnya? Kamu tidak mengatakan bahwa ini pertama kalinya kamu minum. Bagaimana menurutmu? Si Aki Uyu berkata, jika kamu seorang gadis, ayahmu juga tidak akan mengizinkanmu minum. Cek, selama ini kupikir alkohol itu enak. Ternyata sangat mencekik. Tidak lebih baik dari jus buah segar. Aku benar-benar tidak tahu apa yang membuat orang-orang yang menghabiskan seluruh waktunya di bar bisa membuat ketagihan. Walaupun Si Aki Uyu berkata demikian, dia tidak berhenti meminum cangkir demi cangkir. Su Yun memegang botol teh hitam yang setengah kosong dan memperhatikannya minum sendirian. Keduanya terdiam beberapa saat. Botol whisky 750 ml itu hampir kosong. Bagi seorang peminum pertama kali, ini jelas jumlah yang banyak. Tidak mudah bagi Si Aki Uyu untuk bertahan sampai sekarang. Namun, begitu alkoholnya muncul, dia tidak akan bisa mengendalikannya. Tidak heran dia meminumnya langsung dan tidak mencampurnya dengan minuman lain. Ternyata dia belum pernah meminumnya sebelumnya. Celuk. Saat Su Yun sedang memikirkan apa yang harus dilakukan jika dia mabuk, kepala Si Aki Uyu jatuh ke meja. Kelopak matanya terkulai. Tidak peduli seberapa keras Su Yun mengguncangnya atau berteriak, dia tidak bereaksi sama sekali. Berengsek. Dia mabuk begitu saja. Dia mabuk terlalu cepat. Tidak bisakah kamu setidaknya mempersiapkan aku secara mental? Su Yun menepuk dahinya. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia pasti akan bertanya di hotel mana dia menginap. Sekarang, bagaimana dia bisa tahu ke mana harus membawanya? Lupakan saja, lupakan saja. Siapa yang menyuruhnya menjadi putri Sadoles? Dia telah banyak membantu dia dan Sky Entertainment. Su Yun merasa tak berdaya, namun dia tetap mengeluarkan ponselnya dan menelpon Feng Ying. Saudari Feng Ying, apakah Anda masih punya kamar? Tidak. Pijen kembali setengah jam yang lalu. Kami memberikan kamar terakhir kepadanya. Feng Ying menggelengkan kepalanya. Apa? Apakah kamu punya teman yang datang? Ya, aku memang punya teman yang datang. Kata Su Yun tak berdaya. Feng Ying tiba-tiba tersadar. Oh, begitu. Pasti gadis yang kau bawa ke pesta malam ini. Hem, selamat datang. Kakak Feng Ying, jangan bercanda denganku. Su Yun, kalau begitu aku akan menginap di Pijen malam ini. Kamu bisa meminta staff hotel untuk membersihkan kamarku. Feng Ying terkekeh, banyak wanita cantik di luar sana, tapi kamu memilih untuk tetap bersama seorang pria. Itu cerdas. Seperti yang diharapkan dari Ceo Su, aku akan mencari seseorang untuk membersihkan kamarmu. Pijen bisa membawakan barang-barangmu ke kamarnya. 857. Setelah Su Yun menggendong Xia Kiyuyu kembali ke kamar hotel, Zuo Mei Yan merasa perlu berbicara baik-baik dengan Su Yun tentang situasi saat ini. Kamu sudah didorong ke pusat badai oleh Guo Chuan Jiang. Jika media benar-benar mengambil gambarmu saat bermain-main di bar, citra Sky Entertainment akan benar-benar jatuh ke titik yang tidak bisa kembali. Zuo Mei Yan berkata dengan sangat serius. Aku tidak ingin itu terjadi padamu. Su Yun sangat santai. Media yang tertarik dengan urusan Sky Entertainment semuanya memperhatikanmu. Tidak ada yang tahu bahwa aku pergi ke bar. Ditambah lagi, aku tidak punya pilihan selain membalas budi ini. Jika bukan karena dia, citra Sky Entertainment mungkin sudah hilang. Di bawah tatapan bingung semua orang, Su Yun memberitahu mereka apa yang telah dilakukan Xia Kiyuyu. Zuo Mei Yan benar-benar tidak berani percaya bahwa usaha Guo Chuan Jiang hanya untuk gadis mabuk ini. Namun kenyataan adalah kenyataan. Kamera masih berada di tubuh Xia Kiyuyu. Ruan King Suang juga mengerti mengapa Su Yun tidak punya pilihan selain meninggalkan jamuan makan bersama Xia Kiyuyu. Mengapa dia mau membantumu? Zuo Mei Yan mengajukan pertanyaan yang paling dikhawatirkan semua orang. Tidak seorang pun akan melakukan sesuatu tanpa alasan. Jika dia ingin membantu Su Yun, dia pasti punya alasan. Tidak diragukan lagi. Hubungan seperti apa yang kamu miliki dengannya? Su Yun tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Dia tidak bisa mengatakan bahwa Xia Kiyuyu datang jauh-jauh untuk mencarinya, pria yang telah menjadi tunangannya bahkan sebelum mereka lahir. Belum lagi masalah ini tidak dapat dipercaya. Bahkan jika dapat dipercaya, Su Yun tidak akan mendengarkan pengaturan ayahnya, yang bahkan belum pernah ditemuinya. Ayah yang tidak pernah ia temui sejak ia masih kecil, orang asing terdekat yang ia kenal secara darah. Su Yun sudah lama menjauhinya. Tidak peduli apapun alasannya, Su Yun tidak dapat memahami tindakannya. Apa yang lebih penting daripada keluarganya dan anaknya sendiri? Kalian semua istirahatlah. Aku akan tinggal dan menjaganya. Ruan King Suang berkata dan menatap Su Yun dengan tak berdaya. Bagaimana kamu bisa membiarkan seorang gadis minum begitu banyak anggur? Itu tidak baik untuk tubuhnya. Su Yun juga tidak berdaya. Dia tidak tahu bahwa Siak Yuyu hanya bisa minum sedikit. Jika dia minum bersama Tang Jiu, jumlah anggur ini hanya cukup untuk berkumur. Itu adalah kesalahan Siak Yuyu sendiri karena mabuk hari ini. Akan tetapi, jika dipikirkan dari sudut pandang Siak Yuyu, tindakannya itu dapat dimengerti. Akhirnya ia berhasil mencapai apa yang ingin ia lakukan. Ia akhirnya bisa menghibur arwah ayahnya di surga. Setelah setahun mengalami depresi, ia perlu melampiaskannya. Mungkin mabuk berat adalah cara Siak Yuyu untuk melampiaskan amarahnya. Su Yun dan Lin Ge kembali ke kamar mereka. Lin Ge sedang dalam suasana hati yang baik. Bro, kamu benar-benar hebat. Aku sudah mencarinya tanpa henti, dan kamu juga tidak tinggal diam. Bukankah begitu banyak selebriti cantik yang cukup menarik perhatian Anda? Anda membawa kembali satu lagi. Namun, gadis ini sungguh hebat. Dia berhasil mencuri foto dari celana dalam Guo Chuan Jiang. Dia tidak sederhana. Dia adalah putri senior sadoles. Tidak ada orang lain di sekitar, jadi Su Yun tidak perlu menyembunyikan apapun. Pencuri tanpa bayangan. Mata Lin Ge membelalak. Benarkah? Pencuri tanpa bayangan telah muncul kembali. Lalu, di mana senior sadoles? Dia juga ada di pulau Gukin. Dia sudah meninggal, kata Su Yun dengan penuh penyesalan. Apapun yang terjadi, aku harus menjaga Siak Yuyu dengan baik demi senior sadoles. Aku yakin karena dia mengirimnya untuk mencariku, itu artinya dia mempercayaiku. Karena dia memilih untuk mempercayaiku, aku harus lebih menjaga putrinya dengan baik. Lin Ge tidak berkutat pada masalah ini. Bro, aku tahu kamu orang seperti apa. Namun, sebelum itu, aku menyarankanmu untuk menjaga dirimu baik-baik. Aku sudah bertemu Tuan Tua Wu. Di mana Anda menemukannya? Su Yun sangat terkejut mendengar bahwa Lin Ge benar-benar telah menemukan Tuan Tua Wu Kiusi. Keberadaan Tuan Tua itu sungguh aneh. Bagaimana kau bisa menemukannya? Saya sudah menceritakan kepadanya tentang situasi Anda. Dia merasa jauh lebih lega saat mengetahui bahwa Anda tidak dalam bahaya yang mengancam jiwa. Lin Ge berkata, tetapi dia berkata bahwa dia tidak dapat membantumu memulihkan Ki dan kekuatan sejatimu. Jika bahkan medik Sage Ye Lan dari Gunung Abadi tidak dapat melakukan ini, maka apapun yang dia lakukan akan sia-sia. Reaksi Su Yun jauh lebih tenang daripada yang dibayangkan Lin Ge. Dia hanya tersenyum. Jika memang begitu, maka aku akan seperti ini selama sisa hidupku. Lin Ge mengangguk. Secara teori, memang begitu. Namun ada cara lain yang mungkin berhasil. Cara apa? Walaupun Su Yun berkata dia tidak peduli, selama ada cara untuk memulihkan kekuatan bela dirinya, dia tetap sangat peduli. Ada tanaman yang sangat istimewa di dunia yang disebut rumput konsolidasi Ki. Selama Anda memilikinya, Anda dapat memurnikan obat ajaib yang dapat dengan cepat memulihkan Ki sejati Anda. Lin Ge berkata, tetapi Tuan Tua Wu tidak yakin bahwa dia dapat memurnikannya. Dia berkata bahwa satu-satunya orang di dunia yang dapat memurnikan obat ini adalah penguasa pengobatan. Huang Fuguo. Ha, Su Yun bahkan tidak bisa tersenyum pahit. Huang Fuguo, itu salah satu dari tiga penguasa. Muka macam apa yang harusku miliki untuk meminta padanya memurnikan obat untukku? Bukankah ini lelucon internasional? Tuan Tua Wu Kiusi sengaja mempermainkanku, kan? Su Yun menggelengkan kepalanya tak berdaya. Lin Ge juga tersenyum pahit. Itu bukan hal yang paling sulit. Tidak peduli apa, jika kita memohon pada Huang Fuguo, ada kemungkinan dia akan setuju. Tetapi jika kita ingin mendapatkan rumput konsolidasi Ki, saya khawatir itu sangat sulit. Apakah benda itu sangat berharga? Su Yun tercengang. Rumput konsolidasi Ki hanya tumbuh di Jepang. Selain itu, setelah hasil tanaman ini terbukti, tanaman ini dikendalikan oleh seseorang. Lin Ge berkata, kita semua pernah melihat orang itu sebelumnya. Dia adalah Muto Ichiro. Sial, bukankah lelucon ini agak terlalu besar? Su Yun tersenyum getir, ya Tuhan, kamu tidak bisa bermain seperti ini, kan? Apakah kita masih bisa bermain bersama di masa mendatang? Saat ini, kami tidak dapat menemukan satu tangkai pun rumput konsolidasi Ki di seluruh daratan Hua Sia. Lin Ge berkata, Tuan Tua Wu mengatakan ini. Saya yakin dia tidak akan bercanda saat ini. Su Yun mengutuk Tuan Tua Wu Kiusi. Tidak ada satu tangkai pun yang tersisa. Apa gunanya dia mengatakan omong kosong ini? Meskipun tidak ada rumput konsolidasi Ki, benihnya masih ada. Lin Ge berkata, saudaraku, aku yakin kamu juga harus ingat bahwa terakhir kali kita bertemu Muto Ichiro, dia membawa sebuah liontin. Liontin itu berupa botol kaca kecil yang transparan. Ada beberapa partikel kecil berwarna biru dan merah di dalamnya. Mendengar Lin Ge mengatakan ini, sepertinya memang ada hal seperti itu. Su Yun mengangguk. Benar, ada hal seperti itu. Partikel merah dan biru kecil itu adalah benih rumput konsolidasi Ki. Lin Ge berkata, Tuan Tua Wu berkata bahwa mereka menghancurkan semua rumput konsolidasi Ki untuk mencegah orang lain mendapatkannya dengan mudah. Beberapa ahli yang lumpuh karena cedera serius tidak punya pilihan selain bergabung dengan vaksinya untuk mendapatkan rumput konsolidasi Ki agar kembali ke puncak. Mereka memohon padanya untuk memberi mereka rumput konsolidasi Ki. 858 Lin Ge tahu betul bahwa Su Yun hanya mengatakan ini karena marah. Dia tidak akan benar-benar menyerah padanya. Mungkin orang lain tidak mengerti Su Yun, tetapi Lin Ge pasti mengerti. Jika Su Yun benar-benar kehilangan kemampuannya untuk melindungi semua yang dia sayangi, rasa sakit seperti itu adalah sesuatu yang tidak akan bisa dipahami orang lain. Itu adalah rasa sakit yang akan membuat orang gila. Selama masih ada kesempatan untuk bertahan hidup, aku tidak akan menyerah, kata Lin Ge. Saudaraku, aku tidak pernah mengatakan bahwa kita akan memohon kepada Antek Jepang. Sekalipun Anda ingin melakukan hal itu, saya khawatir saya tidak akan setuju. Saya hanya berharap Anda tidak menyerah. Selama masih ada harapan, kita akan punya kesempatan. Su Yun tahu bahwa Lin Ge sedang menghiburnya. Sejak Moto Ichiro melompat ke laut untuk melarikan diri, kami kehilangan kontak dengannya. Satu-satunya orang yang berhubungan dengannya baru-baru ini adalah Leng Chen, dan dia sudah meninggal. Jika kita pergi ke Jepang, kita akan berselisih. Kita tidak akan bisa mendapatkan benih rumput konsolidasi kisialan itu. Jika kita benar-benar harus pergi ke Jepang, itu adalah pilihan terakhir. Lin Ge berkata, jika kita tidak bisa mendapatkan benih yang dibawa Moto Ichiro, kita tidak akan bisa mendapatkan rumput konsolidasi ki. Tanpa itu, bahkan jika kita menemukan kaisar pengobatan Huang Fuguo, itu akan sia-sia. Saudaraku, tidak pantas bagimu untuk berpartisipasi dalam hal ini dalam kondisimu saat ini. Aku harap kamu mengerti apa yang ku maksud. Su Yun menggelengkan kepalanya. Aku benar-benar tidak mengerti. Kalau kau ingin aku duduk di sini dengan patuh dan menyerahkan semua urusan padamu, aku akan benar-benar khawatir. Lupakan saja. Aku tahu tidak ada gunanya mengatakan apapun lagi kepadamu. Lin Ge melambaikan tangannya tanpa daya. Ngomong-ngomong, aku tidak punya kabar tentang Moto Ichiro sekarang. Tidak akan terlambat untuk membuat rencana setelah aku mendapat kabar tentangnya. Tidak ada gunanya memikirkannya sekarang. Kalian masih punya orang di Jepang. Su Yun tercengang. Si Efeize tidak pergi ke Jepang lagi, kan? Lin Ge menggelengkan kepalanya. Bukan begitu. Akhir-akhir ini, ada beberapa orang sesat di Jiangsang yang melakukan beberapa hal ekstrim. Orang tua itu tidak tahan lagi dan memintanya untuk menyelidikinya. He he, sepertinya dia benar-benar tidak bisa diam saja, kata Su Yun. Aku sekarang lumpuh, jadi aku tidak bisa membantunya dengan apapun. Kakak, kamu bukan orang cacat. Lin Ge berkata, jangan menyiksa dirimu seperti itu. Paling-paling, kamu akan menderita untuk sementara waktu. Ketika aku mendapatkan benih rumput konsolidasi Ki, kamu akan pulih dengan sangat cepat. Semoga saja kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Su Yun berusaha sebaik mungkin untuk memperlakukan ini sebagai orang biasa. Semakin besar harapan, semakin besar pula kekecewaan. Dia memahami prinsip ini. Awalnya, Su Yun tidak percaya pada takdir, tetapi sekarang dia merasa bahwa takdir tidak dapat diubah dan sulit dipahami. Terkadang Anda berpikir Anda tidak mempercayainya, tetapi Anda telah terjerumus ke dalam jejak yang telah diaturnya. Malam itu, Lin Ge tidak bisa tidur. Muto Ichiro seakan menghilang dari muka bumi. Tidak ada kabar tentangnya di Dongying juga. Hal ini membuat Lin Ge benar-benar tidak bisa tidur dengan tenang. Jika dia ingin Su Yun pulih sepenuhnya, ini adalah satu-satunya cara. Dia tidak punya pilihan lain. Keesokan harinya, berita hiburan semuanya diliput oleh berita Sky Entertainment. Sepertinya jika orang-orang tidak membicarakan tentang pengguntingan pita di Sky Entertainment film Plaza kemarin, maka mereka akan benar-benar kehilangan kontak dengan masyarakat. Laporan tentang Su Yun ada di mana-mana. Apakah pimpinan Sky Entertainment merupakan pemimpin baru industri film dan televisi yang akan menggulingkan Hua Xia, ataukah dia seorang playboy yang akan menghancurkan industri hiburan? Su Yun menatap tablet di tangannya dengan tatapan tak berdaya. Ia menggelengkan kepalanya dengan putus asa dan marah. Judul ini tidak buruk. Judul ini secara langsung mendorongku ke dua ekstrim. Sekalipun Guo Chuan Jiang tidak secara terbuka mengeluarkan foto Su Yun dan artis wanita dari Sky Entertainment saat keluar masuk ruangan kemarin, berita ini tetap tidak akan dibiarkan begitu saja oleh media. Banyak laporan di industri hiburan yang selama ini tidak berdasar. Apalagi berita ini baru saja diumumkan ke publik kemarin. Ini tidak buruk. Bahkan ada laporan yang secara langsung mencapmu sebagai generasi baru penyuka seks. Zuo Mei Yan jelas sangat marah dengan laporan semacam ini. Lihat ini. Tulisan apa ini? Dua wanita berebut pimpinan baru Sky Entertainment, keluar masuk kamar hotel pada sore hari dan larut malam. Mereka jelas tidak punya foto, tetapi mereka tetap menulis ini. Mereka benar-benar rela melakukan apa saja hanya untuk menarik perhatian. Feng Ying tahu bahwa Zuo Mei Yan akan marah. Saya sudah menelpon pemimpin redaksi situs web itu. Dia bilang akan menangani masalah ini secepatnya. Opini publik sudah terbentuk. Tidak ada gunanya menghadapinya. Zuo Mei Yan berkata, Di masa mendatang, jika media daring yang tidak dapat diandalkan seperti ini memprovokasi kita lagi, maka kita akan langsung melawan mereka. Hubungi pengacara sekarang juga. Kami akan menuntut semua editor online dan pekerja media yang memfitnah Su Yun dalam masalah ini. Jika kita tidak memberi mereka pelajaran, mereka tidak akan tahu kapan harus berhenti. Di era informasi daring, kecepatan penyampaian informasi sudah pasti lebih cepat daripada kecepatan cahaya. Kemungkinan besar semua situs web besar di dunia kini memuat laporan tentang hal ini. Guo Chuan Jiang terkutuk itu sebenarnya tidak takut membuat masalah besar dari hal ini. Tepat ketika mereka semua membaca berita sambil pusing, Ruan King Suang mendorong pintu dan masuk. Apakah Siaki Uyu sudah bangun? Su Yun berhenti sejenak sebelum bertanya. Ruan King Suang mengangguk. Dia sudah bangun. Dia sangat terkejut melihatku. Dia tidak tahu apa yang telah terjadi. Setelah aku menceritakan padanya apa yang terjadi, dia mengerti semuanya. Dia sedang mandi sekarang. Kurasa dia tidak suka bau alkohol di tubuhnya. Dia minum sampai pingsan. Toleransi alkoholnya biasa saja, tapi dia sangat pemberani, kata Zhuomayan tanpa daya. Su Yun, seharusnya kamu meminta pena kamera itu lebih awal. Jika dia kehilangannya, maka itu akan menjadi bom waktu bagi Sky Entertainment. Su Yun tidak berani ceroboh dalam hal ini. Bagaimanapun, berita itu menyebar begitu cepat sehingga dia bahkan tidak berani membayangkan apa yang akan terjadi. Menurutku, sebaiknya kau pergi ke kamarmu dan menunggu, kata Ruan King Suang. Aku mendengarkannya dan bersiap untuk pergi setelah mandi. Saya khawatir Anda satu-satunya yang bisa menahannya di sini. Baiklah, Su Yun tidak membuang waktu dan segera bangkit untuk pergi. Menurut Anda, apakah laporan ini asli atau palsu? Di Brigade Naga, Hua Xiaolu memegang satu-satunya ponsel di seluruh tim Dragon Fury yang bisa online. Dia berkencan dengan dua dewi dalam satu hari. Siapa bos kita? Bagaimana mungkin wanita-wanita itu bisa menolak pesona bos kita? Qian Feng berkata dengan bangga. Jelas, mereka berinisiatif untuk mendatangi bos kita. Bos kita sedang dalam suasana hati yang baik dan menerima mereka. Haha, mereka hanya tidak sengaja terlihat oleh seseorang. Han Zhan melotot ke arah Qian Feng. Jangan bicara omong kosong. Sebagian besar laporan di industri hiburan tidak berdasar. Jika ada bukti, mereka pasti sudah mengunggah foto saja. Jangankan ruangan, bahkan foto close up bos kita dan kedua aktris itu pun tidak ada. Laporan ini jelas palsu. Saat mereka sedang berdebat, terdengar suara langkah kaki dari luar. Hua Xiaolu segera mematikan teleponnya dan menyembunyikannya di bawah selimut. Hua Leiting mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Ekspresinya serius dan cemas. Saudara-saudara, saya baru saja pergi ke kantor untuk mengambil beberapa dokumen dari Duwen. Dia menunjukkan laporan berita ini kepada saya. 859. Ketika Suyun datang ke kamar, Xia Qiyu masih mandi. Dia menyalakan TV dan duduk di sofa. Meskipun Xia Qiyu tidak ingin berbicara tentang sadoles, Suyun tidak ingin menyerah. Dia punya cukup alasan untuk peduli terhadap masalah, sepele, ini. Jadi, sebelum semuanya menjadi jelas, dia tidak ingin Xia Qiyu meninggalkan tempat ini. Air di kamar mandi tiba-tiba berhenti. Sekitar dua menit kemudian, Xia Qiyu keluar dari kamar mandi dengan handuk di sekelilingnya. Karena sedang mengeringkan rambutnya, dia tidak melihat bahwa orang di depan TV itu adalah Suyun. Dia melangkah maju dan berkata, Saudari Suang, terima kasih telah merawatku tadi malam. Kamu baik sekali. Suyun terdiam. Jika Anda ingin berterima kasih kepada seseorang, Anda harus berterima kasih kepada orang yang mengantar Anda kembali ke hotel. Jika bukan karena prinsip menjaga jarak antara pria dan wanita, Suyun tidak perlu menyusahkan ruan King Suang untuk menjaganya tadi malam. Xia Qiyu tidak mendapat jawaban, jadi dia mendongat dan mundur selangkah karena terkejut. Kenapa kamu? Suyun tidak bisa menahan diri untuk menelan ludah. Kemarin, dia tidak merasakan apa-apa saat melihat pakaian olahraga Xia Qiyu yang ketat, tetapi hari ini, gadis ini benar-benar feminin dengan handuk yang melilit tubuhnya. Tulang selangkanya yang seksi, bahunya yang memikat, dan payudaranya yang kencang di bawah handuk itu naik turun secara merata mengikuti nafasnya. Apakah kamu sudah cukup melihatnya? Kalau begitu, jawab pertanyaanku. Xia Qiyu menatap Suyun tanpa berkata apa-apa. Kalian berdua benar-benar sama. Suyun memutar matanya dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Bukannya aku menyuruhmu memakai handuk dan berjalan-jalan di ruangan di siang hari. Aku tidak bisa mencungkil mataku karenamu. Lagipula, ini kamarku. Kalau aku tidak mengambil risiko difoto oleh paparazzi tadi malam dan menggendongmu kembali dari bar, siapa tahu paman macam apa yang akan berbaring di sampingmu saat kau bangun hari ini. Jika ada orang yang berani menyentuhku, aku pasti akan membunuhnya. Xia Qiyu berkata dengan nada meremehkan, tetapi dia tetap mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Suyun. Terima kasih atas bantuanmu kemarin. Tidak bisakah kau bersikap sedikit lebih tulus? Kata Suyun setengah bercanda. Xia Qiyu adalah seorang anak yang tumbuh di luar negeri, jadi dia lebih terbuka daripada gadis-gadis Hua Xia. Dia tidak merasa malu hanya karena dia hanya dibungkus handuk. Dia berjalan ke pakaiannya, mengeluarkan pena kamera yang dia curi dari Guo Chuan Jiang, dan menyerahkannya kepada Suyun. Suyun tidak ragu-ragu. Dia mengulurkan tangan dan mengambil pena itu. Apakah ini yang digunakan Guo Chuan Jiang untuk memukulku? Bukankah itu membuatmu sangat tulus? Xia Qiyu berkata, Sudah kuduga. Kamu membawaku kembali karena aku tidak sempat memberikan ini kepadamu kemarin. Kamu meremehkanku. Suyun berkata, Bagaimanapun juga, aku tetaplah seorang pria. Tidak peduli seberapa buruk keadaanmu, aku tidak akan meninggalkanmu sendirian di bar. Lagipula, kau adalah putri senior sadoles. Aku tidak akan bercanda tentang keselamatanmu. Itu tidak ada hubungannya dengan ini, karena bahkan jika kamu tidak memberikannya kepadaku, kamu pasti akan menghancurkannya untukku. Xia Qiyu tercengang. Dia benar-benar terkejut. Kau begitu percaya padaku. Anda harus tahu bahwa foto-foto di sini dapat dijual sedikitnya tujuh angka, bukan? Saya seorang gadis yang tinggal sendiri di huasia. Tidak apa-apa jika saya tidak punya rumah atau mobil. Uang ini sangat penting bagi saya. Mengapa Anda percaya bahwa saya tidak akan menukarnya dengan uang? Suyun menggelengkan kepalanya. Tidak ada alasan. Aku hanya tahu. Xia Qiyu mencibir. Ayahku benar. Kamu memang orang yang percaya diri. Tapi jangan salah gunakan kepercayaan dirimu. Tidak akan ada orang asing kedua di dunia yang cukup bosan untuk datang ke huasia untuk membantu Anda memecahkan masalah Anda. Anda hanya beruntung. Aku bertemu denganmu saat kamu dalam kesulitan. Mungkin karena keberuntunganku selalu baik. Itulah sebabnya aku begitu percaya diri, kata Suyun. Baiklah. Kamu punya karakter yang bagus, kan? Xia Qiyu berkata, tapi aku tidak punya waktu untuk membahas karaktermu denganmu. Aku akan berganti pakaian sekarang. Silakan keluar. Ngomong-ngomong. Aku akan pergi sebentar lagi. Tolong bantu aku berterima kasih kepada Suster Suang karena telah menjagaku tadi malam. Kemana kamu bisa pergi? Suyun mengerutkan kening. Ini masalah pribadiku, bukan? Xia Qiyu berkata, aku tidak datang ke huasia hanya karenamu. Aku punya urusan sendiri yang harus diselesaikan. Kurasa aku tidak perlu melaporkannya kepadamu, kan? Suyun menganggup dan berkata perlahan, Ya, kamu tidak perlu melaporkan ini kepadaku. Tapi ku harap kau percaya padaku. Jika kau ingin menyelidiki kematian Senior Sadoles, kau akan membutuhkan bantuanku. Saya sangat bersedia membantu anda. Xia Qiyu segera mendongat dan menatap Suyun dengan tajam. Omong kosong apa yang kau bicarakan. Percayalah. Ini tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Suyun berkata, Senior Sadoles adalah seseorang yang sangat aku hormati. Aku tidak percaya bahwa tidak ada alasan atas kematiannya. Aku hanya ingin memberitahumu bahwa dunia bawah tanah itu sangat rumit. Jika kau benar-benar ingin mendapatkan jawaban yang kau inginkan, maka kau akan membutuhkan bantuanku. Aku tidak butuh bantuan siapapun untuk mendapatkan jawaban yang kuinginkan, kata Xia Qiyu. Kau tidak bisa membantuku. Karena Xia Qiyu berkata demikian, pasti ada alasan dibalik kematian Sadoles. Suyun tidak bisa membiarkan Xia Qiyu melakukan sesuatu yang berbahaya. Kau tahu betul bahwa kau bisa mempercayaiku. Mengapa kamu berkata begitu? Mengapa aku harus percaya padamu? Xia Qiyu berkata, Di mataku, kau hanyalah bajingan yang suka bermain-main dengan selebriti wanita. Suyun berkata dengan percaya diri, Jika kamu tidak percaya padaku, kamu tidak akan datang membantuku. Jika kau tidak percaya padaku, kau tidak akan datang ke Hua Xia untuk menemuiku karena ayahmu. Meskipun ada kesalahpahaman di antara kita, aku dapat menjelaskan bahwa aku bukanlah tipe playboy. Kau juga tahu itu. Kalau tidak, kau tidak akan membantuku. Xia Qiyu sudah sepenuhnya ketahuan oleh Suyun, tetapi dia masih tidak mau mengakuinya. Jangan terlalu memikirkan dirimu sendiri. Jangan menyanjung dirimu sendiri. Cek! Aku tidak mau repot-repot dengan omong kosongmu. Aku tidak bercanda denganmu. Kau butuh bantuanku, kata Suyun. Xia Qiyu menilai Suyun. Tapi berdasarkan pemahamanku tentangmu, kau mungkin bukan tandinganku. Bisakah kau memberitahuku siapa yang menyakitimu? Pluto, Leng Chen, Suyun tidak menyembunyikan apapun. Itu bukan sesuatu yang tidak bisa diungkapkan. Xia Qiyu tersentak kaget. Dia tentu saja mendengar identitas Raja Ketujuh dari ayahnya, dan dia juga mendengar betapa kejamnya Leng Chen ini. Begitu dia mendengar bahwa Suyun telah dilumpuhkan oleh Leng Chen, dia bahkan semakin tidak percaya diri untuk bekerja sama dengannya. Kamu telah menyinggung seseorang seperti itu, jadi aku khawatir kamu tidak akan punya waktu untuk membantuku. Kurasa aku harus memikirkan cara sendiri. Leng Chen sudah mati. Begitu Suyun mengatakan ini, Xia Qiyu, yang baru saja terkejut, benar-benar tercengang. 860. Apakah kamu yakin tidak bercanda denganku? Xia Qiyu tidak dapat mempercayainya. Ini bukanlah sesuatu yang dapat dipercayai oleh orang normal. Suyun tidak menghindari tatapan bertanya Xia Qiyu. Apakah aku terlihat seperti orang yang suka bercanda? Xia Qiyu ragu sejenak sebelum menggelengkan kepalanya. Memang, Suyun tidak melakukannya. Namun, dia tetap tidak bisa menerima permintaan Suyun untuk membantunya. Aku percaya padamu, tapi, aku hanya bisa mengatakan bahwa dengan situasimu saat ini, kamu mungkin tidak bisa banyak membantuku, kan? Untuk saat ini, mungkin, Suyun mengangguk. Jika kemarin, dia masih memikirkan bagaimana menghabiskan sisa hidupnya dalam keadaannya saat ini, maka sekarang, Suyun tidak akan menerima keadaannya saat ini. Dia masih memiliki hal-hal yang perlu dia lakukan. Kematian Sadoles penuh dengan pertanyaan. Dia tidak bisa menerima ini. Seperti Xia Qiyu, dia membutuhkan jawaban, dia perlu mengetahui kebenarannya. Jadi, Anda sudah punya rencana pemulihan. Xia Qiyu berkata, maafkan aku karena bersikap belak-belakan. Dari apa yang kulihat, kau tidak dapat membantuku dengan apapun dalam kondisimu saat ini. Sebaliknya, kamu seperti beban bagiku. Aku tidak punya waktu untuk mengurusmu. Suyun tersenyum pahit. Tentu saja, aku tidak bisa melakukan apapun dalam kondisiku saat ini. Aku tahu ini lebih baik daripada siapapun. Namun, saya pikir saya telah menemukan cara untuk memulihkan kekuatan saya. Xia Qiyu bersumpah bahwa dia telah mendengar terlalu banyak hal yang tidak dapat dipercaya hari ini. Karena itu, dia tidak akan terlalu terkejut dengan apa yang dikatakan Suyun. Bahkan jika dia mengatakan dia punya cara untuk memulihkan kekuatannya dari menjadi, cacat, dia tidak akan terkejut. Cara apa? Kalau begitu aku harus menemukan Raja Hantu, Muto Ichiro. Suyun berkata dengan tenang, hanya dengan menemukan orang itu aku bisa menyelesaikan masalahku sendiri. Kamu gila, Xia Qiyu hampir saja berkata. Dia sudah kehilangan seluruh kekuatannya dalam pertarungan dengan Pluto. Sekarang dia harus mencari Raja Hantu lain dalam kondisinya saat ini. Tidak peduli seberapa kejamnya Pluto Lengchen, dia tidak melupakan leluhurnya dan orang-orang Hua Xia. Adapun Raja Hantu Muto Ichiro, dia adalah pengkhianat total yang telah melupakan leluhurnya. Seorang antek yang membelot ke Jepang dan bahkan memiliki nama keluarga orang Jepang. Haha, pikiranmu sungguh terlalu naif. Xia Qiyu berkata, jangan bicara soal Muto Ichiro. Dengan kondisimu saat ini, aku khawatir kau bahkan tidak bisa menghadapi Jiwugui, kan? Tentu saja, aku mengakui bahwa kau memiliki banyak orang kuat di sisimu. Lin Ge, Zuo Mei Yan, Chou Yeon, mereka semua adalah orang-orang terkenal di dunia bawah tanah. Namun, perbedaan kekuatan masih sangat jelas. Seolah-olah pemeran utama Pria Hua Xia sedang mencari juara piala dunia untuk bermain dalam sebuah pertandingan. Bahkan jika pihak lain memiliki susunan pemain pengganti yang lengkap, tidak ada perbandingan sama sekali. Perbedaannya tidak kecil sama sekali. Maafkan aku, aku lupa memberitahumu bahwa aku juga pernah bertarung dengan Muto Ichiro, kata Suyun, ada pun sembilan hantu yang kau sebutkan, mereka semua sudah mati sekarang. Berengsek, Xia Kiyuyu sangat terkejut hingga dia melompat berdiri. Karena gerakannya terlalu besar, dia hampir merobek handuknya. Dia buru-buru meraih handuk di dadanya. Suyun, kamu terlalu mesum. Mungkin karena suara Xia Kiyuyu agak keras, sehingga menarik perhatian orang-orang di luar pintu. Zuo Mei Yan tidak punya kesabaran untuk mengetuk pintu dan langsung menerobos masuk. Ruan King Suang dan Lin Ge juga ada di pintu. Ketika Zuo Mei Yan mendorong pintu terbuka dan masuk, pemandangan yang disaksikan semua orang membuat darah mereka mendidih. Xia Kiyuyu meraih handuk yang hendak jatuh dan memarahi Suyun karena bersikap mesum. Duh, Lin Ge menepuk dahinya dan berpikir, kakak, kamu ini tidak sabaran ya? Apakah gangguan pagi ini begitu tak tertahankan? Tidak mungkin seperti itu ketika kau melihat seorang gadis berbalut handuk, kan? Sepertinya kita datang di waktu yang salah. Zuo Mei Yan memutar matanya, Aku tidak tahu kamu sebebas ini pagi-pagi sekali. Hei, 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 Xia Kiyuyu. Cepatlah dan jelaskan kepada mereka bahwa ini tidak ada hubungannya denganku. Suyun, kaulah yang bersemangat. Aku tidak menyentuhmu. Sial, apakah aku benar-benar tidak beruntung akhir-akhir ini? Mengapa semua hal aneh ini terjadi padaku? Xia Kiyuyu juga menyadari bahwa ini adalah kesalahpahaman. Dia berkata dengan wajah merah, itu, itu tidak seperti yang kamu pikirkan. Aku tidak mengatakan bahwa dia cabul, aku mengatakan bahwa apa yang dia lakukan adalah cabul. Memang, agak mesum kalau melepas handuk seorang gadis di tengah hari. Canda Zuo Mei Yan. Tentu saja, dia tahu bahwa mereka tidak sedang membicarakan hal ini. Orang yang memfitnahku tidak punya penis, kata Suyun dengan marah. Zuo Mei Yan mengangkat bahu acuh tak acuh. Aku tidak punya satu pun. Ruan King Suang terdiam. Lelucon ini agak terlalu dingin. Kiyuyu, pakaianmu kemarin seharusnya sudah dicuci. Aku sudah menemukan beberapa pakaian ku untukmu. Lihat mana yang kamu suka dan pakailah terlebih dahulu. Xia Kiyuyu tersentuh. Saudari Suang, terima kasih. Aku agak malu karena kamu sudah merawatku dengan baik. Itulah yang seharusnya aku lakukan. Tidak apa-apa, jangan khawatir, kata Ruan King Suang. Dia sudah terbiasa mengurus siapapun di sekitar Suyun. Di antara semua orang yang hadir, mungkin tidak ada seorang pun yang dapat dibandingkan dengan keluasan pikiran Ruan King Suang. Suyun berdiri dan berkata, kalau begitu, sebaiknya kamu ganti baju dulu. Kamu harus mempertimbangkan saranku. Apapun keputusanmu, aku akan mendukungmu. Tetapi pada saat yang sama, kamu tidak dapat mengubah fakta bahwa aku akan ikut campur. Aku tidak akan membiarkanmu berjalan sendirian ke dalam bahaya. Xia Kiyuyu terdiam beberapa saat. Aku akan mempertimbangkannya. Beri aku waktu. Suyun menganggup dan berjalan keluar ruangan. Lin Ge menyeringai. Bro, kamu cukup jago. Kamu menguasainya dengan sangat cepat. Kapan Anda akan mengajari saya beberapa pengalaman di bidang ini? Apa? Kau belum berhasil memukul Hong Ran dengan Fang Ya? Suyun menjawab dengan nada sarkastis. Dia sudah menawarkan dirinya kepadamu. Jika kamu tidak cepat-cepat, kamu akan seperti bebek matang yang menunggu untuk terbang. Anda akan menyesalinya saat benar-benar terbang. Dia terbang setiap hari. Bagaimana mungkin aku punya kesempatan? Lin Ge tidak berani membalas. Lupakan saja. Lupakan saja. Aku tidak mengatakan apapun tadi. Zuo Mei Yan menoleh. Merpati kecil, kamu punya pacar. Aku benar-benar tidak menyangka kalau kamu akan begitu nakal setelah bersama Su Yun dalam waktu yang singkat. Namun, jika Anda benar-benar ingin belajar cara memukul Hong Ran, Anda dapat mentraktir saya secangkir teh. Saya pasti dapat memberi Anda cukup pengalaman. Lin Ge tersipu saat mendengar kata-kata Zuo Mei Yan. Kakak Yan, lupakan saja. Aku orang yang sangat murni. Aku semurni air yang telah disaring melalui 82 proses. Aku tidak pernah berpikir untuk melakukan Hong Ran sebelumnya. Oh, oh, oh. Sekarang aku mengerti. Merpati kecil kita sangat konservatif. Senyum Zuo Mei Yan melebar. Itu berarti jika kamu tidak bisa menjamin bahwa dia akan mengenakan gaun pengantin putih, kamu tidak akan membuka kancing dadanya. Benarkan. Terima kasih telah menonton!